Kawasan wisata baru Tugu Juang hasil revitalisasi pemerintah Provinsi Jambi kini telah dapat dinikmati masyarakat. Bahkan kawasan ini setiap sore dan malam hari selalu disesaki warga. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifi dan Ketua PKK Sherintaria Rabu Sore turun memeriksa hasil pengerjaan. Namun sayangnya Zola tampak kecewa dengan pembangunan yang terkesan asal-asalan. Dirinya langsung mendesak pihak rekanan PT Global Pertama Indonesia untuk segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan pembangunan. Turun bersama pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Kadis Pariwisata, Gubernur Zola melihat pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dirinya memerintahkan rekanan segera melakukan perbaikan seperti menyesuaikan kawasan ini sesuai dengan namanya Tugu Juang. Zola juga meminta fasilitas yang dibuat seperti taman, tempat duduk nyaman untuk masyarakat. Bahkan Zola juga meminta rekanan segera mengganti tulisan Taman Tugu Juang yang saat ini hanya terbuat dari semen dan kondisinya sudah retak. Sisi lain pembangunan, PT Global Pertama Indonesia juga harus menyelesaikan pembangunan jogging trek sepanjang 600 meter dan lokasi museum sebagai pusat wisata sejarah. Semua permintaan Gubernur tersebut akan ditanggung rekanan dengan biaya pemeliharaan tanpa adanya tambahan dana dari APBD. Tugu Juang itu bukan sembahang taman, bukan taman asal taman kita buat itu selesai, bukan. Tapi ini ada nilai kebanggaan, ada nilai perjuangannya yang kita inginkan harus dibuat indah, bagus, dan masyarakat nyaman di sini dan bisa mempelajari juga itu perjuangannya. Di jam ini kan sudah ada, kita lihat ya. Datu Terakas, Jambi TV Terakas, Jambi TV